Dipersembahkan oleh Sengketa informasi Kenapa terjadi sengketa informasi Salah satu sebabnya adalah Kalau masyarakat Minta informasi ke badan publik Kemudian tidak dilayani Atau tidak dipenuhi permintaannya itu Tidak dipenuhi itu bisa karena Informasinya tidak dikuasai Bisa karena badan publiknya Merasa informasi yang diminta itu Informasi yang dikecualikan Atau informasi rahasia Atau bisa juga tidak dipenuhi Karena badan publiknya yang abai Nah kalau terjadi itu Maka pemohon informasi Dalam hal ini masyarakat Itu bisa mengajukan penyelesaian sengketa Kekomisi informasi Nah dalam undang-undang itu diatur Prosedurnya Misalnya berapa hari Permohonan informasi itu harus dijawab Kemudian berapa hari bisa Mengajukan keberatan Berapa hari bisa mengajukan sengketa itu Ada aturan-aturan yang agak teknis disitu Tapi yang ingin saya pastikan bahwa Masyarakat itu diberikan Kemewahan oleh undang-undang Keterbunan informasi Untuk menempuh berbagai macam Jalur Baik permohonan Maupun sampai jalur ke Sengketa Kalau memang informasi itu Tidak diberikan Nanti Kalau sudah masuk sengketa Komisi informasi akan bekerja disitu Para pihaknya dipanggil Dari pemohon Dari termohon dipanggil Kemudian diklarifikasi Mengenai permohonan informasinya Termohonnya Nanti akan ditanya Apakah Anda tahu ada permohonan ini Kenapa tidak dilayani Dan lain sebagainya Nah nanti pada akhirnya Komisi informasi akan membuat putusan Apakah informasinya itu Memang informasi yang bisa diakses oleh pemohon Atau informasi yang dikecualikan Oke Mekanisme apa yang ditemu ketika Misalnya termohon Dalam tera kutip Bersembunyi di balik Informasi yang dikecualikan Apa yang dikenalkan Nanti komisi informasi yang menilai Apakah memang informasi yang dikecualikan itu Memiliki ketentuan dalam undang-undang atau tidak Banyak sekali putusan-putusan komisi informasi Yang membatalkan pengecualian Yang dilakukan oleh badan publik Akhirnya memang harus terbuka Dan harus diketahui oleh publik Harus diketahui oleh publik Namun setelah itu Kalau misalnya komisi informasi Sudah ada putusannya Undang-undang juga masih memberikan peluang Bagi para pihak Kalau misalnya tidak puas Dengan putusan komisi informasi Bisa mengajukan semacam mekanisme banding Kalau dalam undang-undang ketentuan informasi Disebut sebagai Mekanisme keberatan Bisa mengajukan ke PT UN Kalau memang badan publiknya itu Badan publik negara Bisa ke pengadilan negeri Kalau badan publiknya itu Badan publik non negara Jadi badan publik itu ada dua Ada ya badan publik non negara Ada badan publik negara Yang itu semuanya bisa diajukan sengketa Sekarang di komisi informasi Banyak sekali sengketa-sengketa Yang terkait dengan badan publik non negara Nah setelah itu Kalau misalnya di tingkat keberatan Masih tidak puas Bisa mengajukan kasasi ke mahkamah agung Jadi putusan komisi informasi itu Punya kekuatan hukum Punya kekuatan hukum Yang bisa di challenge sampai ke Mahkamah agung Semenjak undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini Kemudian diberlakukan 8 tahun tadi ya Tentu saja badan publik Tidak hanya di pusat Ada juga di provinsi Tingkat kabupaten Sampai juga desa Sebetulnya Pengawasan terhadap Keterbukaan informasi Hingga level desa itu Sejauh ini Sudah seperti apa sih Pak Romadi? Nah ini Persoalan baru Terkait dengan undang-undang desa Setelah ada undang-undang desa Sekarang Mau tidak mau Pergerakan mendorong Keterbukaan informasi itu Harus sampai ke level desa Selama ini Sosialisasi undang-undang Keterbukaan informasi itu Paling mentok di level Kabupaten dan kota Tapi begitu ada undang-undang desa Kemudian ada anggaran yang cukup besar ke desa Sekarang semua mata Mengarah ke desa Mau tidak mau Aparatur desa juga harus Mempunyai wawasan Mempunyai Melek dengan ketentukan informasi Dan sekarang ini yang Yang kita dorong Apa namanya Aktivis di level desa Komisi informasi di provinsi Supaya Masuk ke level Level desa Dan sekarang ini Kita juga ingin Sedang Komisi informasi Sedang mempersiapkan Semacam regulasi Untuk standar layanan informasi desa Jadi Standar layanan informasi desa Inilah yang nanti Akan digunakan pegangan Oleh Aparatur desa Untuk Melihat Atau Untuk menjalankan Keterbukaan informasi Karena Ada SOP-nya Ada semacam SOP-nya Yang memudahkan Memudahkan Aparatur desa Karena Bagaimanapun Desa Tidak bisa Melepaskan diri Dari Kewajiban menjalankan Keterbukaan informasi Karena ketentukan informasi ini Kewajiban semua Badan publik Badan publik termasuk Badan publik Pada level Desa Oke Itu yang sekarang Menjadi Menjadi tantangan baru Kita mendorong semua Kita mendorong Aparatur desa Untuk Mempunyai Wawasan Dan melek Terhadap Keterbukaan informasi Oke Ketika memang Ada permasalahan Bagaimana Membunuhi Apa yang diamanatkan Oleh undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Ini terkait dengan Keterbukaan informasi Solusi-solusi apa Yang kemudian Mungkin direkomendasikan Oleh KIP Untuk memang Permasalahan tersebut Terpecahkan Pak Rumandi Ya begini mas Pertama Wawasan Mengenai Keterbukaan informasi itu Seharusnya itu Sudah menjadi Bagian dari Habit Sudah menjadi Habit dari Aparatur Birokrasi Nah Selama ini Memang yang kita lihat Kultur kita Selama Bertahun-tahun Dalam mengelola Birokrasi Habit kita itu Bukan habit Keterbukaan Tetapi habit Ketertutupan Gitu Nah Merubah Dari habit Ketertutupan Menjadi habit Keterbukaan Inilah yang Menurut saya Itu harus Didorong Semuanya Dan Apa namanya Semua Aparatur negara Termasuk Sampai ke level Yang paling bawah Lura Itu harus kita yakinkan Bahwa Keterbukaan informasi itu Bukan membelenggu Keterbukaan informasi itu Bukan menyulitkan Tetapi memudahkan Ibarat orang Mau sehat Minum jamu itu Kadang-kadang pahit Tapi begitu kita minum jamu Ada manfaatnya Dan kemudian kita sehat Apalagi terkait dengan citra Dan juga prestasi Nah Keterbukaan informasi itu Mungkin ya jamunya itulah Mungkin sementara kita melihat Pahit Harus kita paksa-paksa sedikit Tapi setelah itu Kalau semuanya sudah baik Maka kemudian Pengelolaan Birokrasinya Sehat Masyarakat juga Ada trust Ada kepercayaan publik Dan semuanya akan menjadi enak Masyarakat enak Birokrasinya juga enak Dalam hal Berdayakan masyarakat Dalam hal Keterbukaan informasi ini Sejauh mana kemudian Peran serta masyarakat Juga diperlukan Ya sekarang ini Kita diuntungkan di Indonesia Masyarakat aktivis-aktivis Yang bergelur dalam Undang-undang Keterbukaan informasi itu Lumayan banyak Bahkan kalau kita melihat sejarah Undang-undang Keterbukaan informasi ini Itu Undang-undang yang diinisiasi Dan didorong oleh Aktivis-aktivis NGO Jadi bukan inisiasi pemerintah Apalagi Tapi lebih didorong oleh Aktivis NGO Antivis LSM Ini menunjukkan bahwa Masyarakat itu mempunyai Kepeduluan yang tinggi Terhadap Keterbukaan informasi Dan sekarang ini Peran serta masyarakat Pada level nasional Pada level provinsi Bahkan sekarang Masyarakat di level desa Pendamping desa Itu juga sudah Pelan-pelan Sudah mempunyai wawasan Keterbukaan informasi Jadi Menurut saya Sekarang kita sudah Jauh lebih baik Meskipun kadang-kadang Ada loh Masih ada orang-orang yang Atas nama Keterbukaan informasi Tapi dia mempunyai Tujuan-tujuan yang Yang tidak baik Itu ada juga Biasanya untuk Pemerasan Kalau Birokratnya tidak siap Dengan keterbukaan Bahkan kadang-kadang Birokratnya itu yang diperas Diancam Kalau Anda tidak mau Melakukan ini Tidak memberi apa yang saya minta Anda bisa memberikan Imbalan apa Kadang-kadang Masih banyak pejabat Ya sudah lah Daripada kamu Repot-repot Sudah Akhirnya diberi uang Disuruh diam Dan akhirnya apa yang terjadi Undang-undang keterbukaan informasi Yang pada awalnya Bertujuan untuk Mencegah korupsi Justru menimbulkan Peluang baru Peluang korupsi baru Ini yang tidak Itu yang tidak saya Yang kita inginkan Oke baik ya Sudah di akhir tahun Banyak kemudian Badan publik yang mungkin Sedikit deg-degan Karena rapornya mau keluar Dan semoga saja Apa-apa yang dilakukan oleh KI gitu ya Di pusat maupun di daerah Ini semakin melahirkan Banyak sekali Badan publik Yang memang prestasi Ataupun level Keterbukaan informasinya Semakin baik Setiap tahunnya Terima kasih Pak Rumadi Terima kasih Sama-sama Sampai jumpa Demikianlah dialog langsung Hari ini Anda bisa menikmati informasi Dan saran kepada kami Lalu email di Newsat Berita 1.TV Atau follow kami Via Twitter, Facebook, dan Youtube Atas nama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Saya WKRD Dan mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih